Heho Pop Gengs! Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. TNI menjadi salah satu yang bertanggung jawab menumpas tentara pembebasan nasional Papua Barat atau TPNPB. Ironisnya, banyak oknum di tubuh TNI sendiri yang membelot menjadi anggota TPNPB atau biasa disebut KKB itu. Dan terungkap salah satu alasan membelot bisa kamu simak di video kali ini. Satu anggota TNI bernama Pratu Lukius dikabarkan membelot dan bergabung dengan KKB di Intan Jaya, Papua. Kabar dari Kompas tadi dengan jelas menyebutkan, salah satu anggota TNI berpangkat Pratu atau Prajurit 1 bernama Luki telah bergabung dengan TPNPB di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Pratu Lukius atau Pratu Luki ini bernama asli Yuki Yematuan. Pria kelahiran 1997 adalah pria asli Papua, tempatnya lahir di Wamena. Tidak memiliki pasangan saat masih bergabung dengan TNI atau saat dalam pelarian. Ia mulai masuk belajar di TNI sejak tahun 2015, sampai akhirnya ia menjadi Prajurit 1 atau disingkat Pratu dan sering dipanggil Pratu Luki dan ditugaskan di Jawa Tengah. Tahun 2020 ia dipindah tugaskan ke Papua, tepatnya di Kabupaten Intan Jaya. Untuk tugasnya itu ia dimasukkan ke dalam organik Yonif Rider 400 Banteng Riders sebagai Prajurit atau pasukan bantuan dari Yonif 410 Alugoro. Dua batalion infantri yang berada di bawah komando, Komando Kodam 4 Diponegoro. Dan Yonif Rider 400 Banteng Riders menghususkan diri sebagai pasukan pemukul yang bertugas di daerah rawan atau daerah konflik bersenjata di Papua. Yang artinya, Pratu Luki saat itu baik disengaja atau tidak akan berhadapan dengan sayap militer OPM sebagai lawan. Ia sendiri bertugas sebagai tamtama penembak senapan dan ditempatkan di pos TNI Bulapa. Dalam masa tugas di kampung halaman, Luki berada dalam kegamangan seperti yang dikabarkan banyak media. Seperti saat ia sering melihat tindakan tak wajar yang dilakukan oleh pihak TNI terhadap warga asli Papua. Sebenarnya, hal ini juga bukan rahasia lagi. Telah banyak beredar foto-foto dan potongan video yang menggambarkan tindakan keji beberapa oknum yang mengenakan seragam TNI dan polri terhadap orang-orang Papua. Apalagi sebagai putra kelahiran Papua, melihat saudara sekampung diperlakukan seperti itu, tentu ada rasa tidak nyaman. Ditambah sentimen Papua Indonesia yang telah tertanam lama di kepala orang-orang, baik yang ada di Papua maupun yang ada di Indonesia. Entah bagaimana caranya, kabar yang beredar sepanjang masa tugas, Luki juga membangun komunikasi dengan pemimpin TPNPB di wilayah Intan Jaya. Pada tanggal 12 Februari 2021 lah, baru diketahui, Luki telah meninggalkan posnya. Menanggalkan seragamnya, tidak membawa senjata api, tapi membawa dua magazen atau rumah peluru yang berisi total 70 butri peluru amunisi 5,56 mm. Dari dunia militer prajurit yang meninggalkan tugas atau melarikan diri dari tugas di dalam masa perang, disebut Yudah Kelana. Jika dalam masa damai, maka disebut biasa saja atau desersi. Dan ini masuk dalam tindakan pidana. Luki disebut Yudah Kelana. Kemungkinan besar karena ia meninggalkan tugas di daerah rawan dan memang diberangkatkan untuk tugas yang berkaitan dengan perang melawan kelompok bersenjata yang ada di Papua. Jika tidak kembali selama tiga hari, maka Luki sebagai Yudah Kelana secara otomatis dikeluarkan secara tidak hormat, alias dipecat. Setelah itu, TNI mengambil tindakan, turun menyisir ke sekitar lokasi, mencari keberadaan Luki yang telah diduga melakukan pembelotan. Hingga akhirnya, pada bulan November 2021, Luki sendiri yang angkat bicara. Memburu Lukius pun diperintahkan. Bahkan Brigjen Suswatio Asop Skogawilhan III berharap Lukius dan gerombolan bersenjata bisa dilumpuhkan oleh TNI yang bertugas di Intan Jaya. Tentunya kita akan tidak tegas, mudah-mudahan juga mereka bisa dilumpuhkan oleh satuan TNI yang berada di Sugapa atau di Intan Jaya itu. Banyak pihak pun ikut mendukung perburuan ini. Bila mana juga tidak menyerah, juga harus tetap dicari sampai ditangkap. Mengutip dari portal berita Tanah Papua Jubi, Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Sebi Sambom mengumumkan bahwa Luki Matuan, ex-prajurit TNI yang bergabung di TPNPB, posisinya tidak main-main. Dari seorang prajurit satu di TNI, Luki diangkat menjadi komandan lapangan untuk TPNPB. Hal ini karena pengalaman yang dirasa cukup saat belajar di TNI. Bahkan, ia menjadi instruktur perang Kodap 8 TPNPB Intan Jaya, mengatur strategi perang di lapangan dan melatih para anggota. Dalam laman berita itu juga disebutkan bahwa Luki bergabung dengan senang hati atas panggilan Nurani. Secara tegas, Luki juga mengatakan dirinya bukan mata-mata yang sengaja disusupkan ke dalam tubuh TNI atau Polri. Dia benar dulunya adalah anggota TNI yang bergabung dengan Sukarela dan keluar juga dengan Sukarela. Dan ia akan ikut berperang sampai merdeka atau sampai mati. Memanfaatkan ilmu yang telah ia serap selama lima tahun di Indonesia. Dalam pernyataannya melansir Gatra, ia juga mengatakan bahwa jika TNI ingin menjemputnya, ia bersama TPNPB akan menjemput TNI juga. Sepertinya, selain keresahan setelah melihat perlakuan oknum TNI di tanah Papua, lancarnya komunikasi dengan para petinggi TPNPB, ternyata alasan lainnya adalah karena dia memang anak seorang panglima perang TPNPB. Mendiang ayahnya adalah sahabat dari Simon Kogoya. Sepertinya Fam Kogoya ini rata-rata menjadi panglima perang untuk TPNPB. Dengan bergabungnya ia ke TPNPB, maka ini dianggapnya sebagai amanah untuk melanjutkan perjuangan ayahnya. Sedangkan menurut pengamat terorisme Universitas Islam Negeri atau UIN Jakarta, Zaki Mubarak, pembelotan luki atau lukius ini murni disebabkan oleh kekecewaannya terhadap kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan Oknum Polri atau TNI terhadap warga Papua. Atas dasar rasa bersalah inilah ia bergabung. Luki bergabung dengan jabatan tinggi di kelompok Sabinus Waker yang telah melancarkan aksinya dua bulan setelah luki gabung. Yakni pada April 2021, di mana ia dikabarkan menembak mati seorang guru SD. Sementara itu, kabar terkini luki masih misterius. Ada yang mengatakan ia telah tewas, ada juga yang mengatakan masih bergerilyah melakukan aksi-aksi kelompoknya. Tentunya kita akan tindak tegas, mudah-mudahan juga mereka bisa dilumpuhkan oleh satuan TNI yang berada di Sugapa atau di Intan Jaya itu. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air.